Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 49. Orang itu, memang bukan lain daripada Wia It Xiao yang sesudah berhasil mengelakkan musuh, buru-buru menyusul Bukie. Mendengar perkataan, orang sebawahan Tio Kau Kou dari Bengkau, Tio Sem Hang semula menganggap, bahwa ia adalah kaki tangan Tio Beng dan serangannya terhadap keempat jago itu hanya berpura-pura. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara tawar Wia Sian Seng tak usah menggunakan banyak peradatan. Sudah lama ku dengar bahwa Cheng Ek Hok Ong memiliki ilmu ringan badan yang sangat luar biasa. Hari ini baru aku tahu, bahwa pujian itu bukan pujian kosong. Wia It Xiao Gerang. Tio Chin Jin adalah gunung taisan dari rimba persilatan. Katanya, pujian Tio Chin Jin sungguh-sungguh membuat terang muka Bo Ampue. Sehabis berkata begitu, ia memutar tubuh dan mementak sambil menuding Tio Beng. Tio Kou Niu, perlu apa kau merusak nama baiknya Bengkau? Kalau kau laki-laki sejati, mengapa kau menggunakan tipu yang begitu rusuk? Sinona tertawa geli. Aku memang bukan laki-laki. Jawabnya. Kalau aku menggunakan tipu busuk, kau mau apa? Cheng Ek Hok Ong tertegun. Ia insyaf bahwa ia sudah salah omong. Sesudah kagetnya hilang, ia berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa sebenarnya kamu semua, lebih dahulu menyerang Xiao Lim, kemudian membokong Butong. Kalau kamu hanya bermusuhan dengan Xiao Lim dan Butong, Bengkau tak perlu campur. Tapi kamu menyuruh sebagai orang-orang Bengkau, aku Wir It Xiao tidak bisa tidak campur tangan. Tio Sem Hang memang tidak begitu percaya, bahwa Bengkau yang sudah berseteru dengan kerajaan Goan selama hampir seratus tahun bisa gampang menekuk lutut. Mendengar perkataan dari Wir It Xiao, ia berkata di dalam hati. Walaupun Mokau mempunyai nama tak berbaik, tapi dalam soal penting para anggotanya ternyata bisa berpendirian secara tegas sekali. Sementara itu, Tio Bengkau sudah berpaling kepada si pria tinggi besar dan berkata, Dengarlah, suaranya besar sungguhan. Coba kau jajal-jajal kepandainya. Baik. Jawabnya. Sesudah mengencangkan pinggang, ia segera bertindak ke tengah ruangan. Wiyehok Ong. Katanya. Aku meminta pelajaran dari Han Pengbiancangmu. Wiyehit Xiao terkejut. Bagaimana dia tahu aku memiliki Han Pengbiancang? Tanyanya di dalam hati. Sesudah tahu aku memiliki ilmu itu, dia masih berani menantang. Dia pasti bukan lawan yang enteng. Sambil memikir begitu, ia bertanya. Bolehkah aku mendapat tahu nama tuan? Sesudah datang menyamar orang-orang Bengkau, apa mungkin ku perkenalkan namaku yang sejati? Kata orang itu. Wiyehok Ong, pertanyaanmu sungguh tolol. Wiyehit Xiao tertawa dingin. Benar, pertanyaanku pertanyaan tolol. Katanya dengan suara mendengkol. Mengapa juga, setelah rela menjadi anjingnya Kaisar Goan dan bersedia menghamba kepada orang asing, terlebih baik tuan tak memperkenalkan nama sendiri. Dengan demikian sedikitnya kau merusak nama leluhurmu. Didam perat begitu, si tinggi besar jadi malu juga dan karena malu ia jadi gusar. Sambil membentak keras, ia menghantam dada Wiyehit Xiao. Wiyehok Ong melompat ke samping, disusul dengan lompatan kedua di belakang lawannya sambil mengirim satu totokan. Sebab ingin menjajal isi. Orang itu totokan ini bukan totokan Hong Pengbiancian. Orang itu mengegus lalu balas menyerang. Sesudah bertempur beberapa jurus, Wiyehit Xiao merasa heran lantaran ia merasai sambaran angin panas dalam pukulan-pukulan lawan. Tiba-tiba ia terkejut karena melihat kedua telapak tangan orang itu merah bagaikan darah. Apa itu ku si Cicat Siang? Tanyanya di dalam hati. Ilmu itu sudah lama hilang dari rimba persilatan, siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki ilmu yang luar biasa itu? Kini Cheng Ek Hok Ong berkelahi dengan hati-hati. Luka di dalam tubuhnya baru saja semibuh dan sekarang menghadapi musuh yang berat. Ia segera menggosok kedua telapak tangannya dan mulai bersilap dengan ilmu Hong Pengbianciang. Tak lama kemudian, jalan pertempuran berubah dari cepat menjadi perlahan karena mereka mulai menguji tenaga dalam. Sekonyong-konyong dari mulut pintu gerbang masuk serupa benda yang sangat besar dan menyambar ke tubuh si tinggi besar. Benda itu jauh lebih besar daripada karung beras. Semua orang kaget, senjata apa itu? Si tinggi besar terkejut dan dengan sepenuh tenaga, ia menghantam benda tersebut, yang lantas saja benda itu terpental setombak lebih, dibarengi dengan teriakan manusia yang menyayat hati. Ternyata benda itu sebuah karung dan di dalam karung terdapat manusia. Dipukul dengan kosi cip set siang, orang itu telah hancur tulangnya. Si tinggi besar tertegun. Mendadak ia menggigil karena pada saat itu ia tidak berwaspada, Wia Itxiao melompat ke belakangnya menotok toatwi hoatnya, di bagian punggung dengan Hong Pengbianciang. Dibokong begitu, ia jadi kalap. Sambil memutar tubuh, ia menghantam batok kepala Wia Itxiao dengan telapak tangannya. Jali Ceng Ek Hongong benar-benar besar. Ia tertawa terbahak-bahak dan berdiri tegak, tidak berkelit atau menangkis. Si tinggi besar ternyata sudah habis tenaganya. Telapak tangannya tepat mampir di betok kepala Wia Itxiao, tetapi Wia Hongong hanya seperti diusap-usap. Melihat gilanya Wia Itxiao, semua orang menjeleng-gelengkan kepala. Kalau si tinggi besar mempunyai ilmu untuk bertahan terhadap pukulan Hong Pengbianciang, bukankah ia akan mati konyol? Tapi memang ada Tui Hokong yang otak-otakan itu. Makin besar bahaya yang dihadapi, ia makin gembira. Ia menganggap bokongannya sebagai perbuatan yang kurang bagus, maka itu ia memasang kepalanya untuk menebus dosa. Sementara itu si tokoh Kepang, partai pengemis, sudah membuka karung itu dan mengeluarkan sesosok tubuh manusia yang berlumuran darah dan yang sudah mati karena pukulan Kosi Chit Set Chiang. Mayat itu yang berpakaian compang-camping adalah mayat seorang pengemis. Entah mengapa dia berada di dalam karung dan menemui ajal secara mengenaskan. Tak kepala gusarnya si tokoh Kepang. Dengan meci merah, dia berteriak. Bang saat. Ia tidak dapat meneruskan cacianya, sebab pada detik itu, selembar karung menyambar dan mau menelungkup dirinya. Cepat-cepat ia melompat mundur. Di lain saat, seorang pendeta gemuk sudah berdiri di tengah ruangan sambil tertawa. Dia bukan lain daripada poetai Hwosyoswee Poetek. Sesudah karung kian kunit hietai dipecahkan bukiet, ia tak punya senjata yang tepat dan terpaksa membuat beberapa karung biasa sebagai gantinya. Meskipun ilmu mengentengkan tubuhnya tidak selihai Weer Itseo, tapi karena tidak menemui rintangan, ia sudah tiba di Butong San pada saat yang tepat. Ia menghampir Tio Semhang dan sambil membungkukan, ia memperkenalkan diri. Yoe Heng Sianjin Poetai Hwosyoswee Poetek, orang sebawahan Tio Kaucu dari Bengkau, memberi hormat kepada Butong Chiang Kauco Soe Tio Chinjin. Guru besar itu membalas hormat dan berkata sambil tersenyum. Tai Su banyak capai. Terima kasih atas kunjunganmu. Tio Chinjin. Kata pula Swee Poetek dengan suara lantang. Kong Beng Su Chia, Peh Bi Ye Kie Peh Bi Ye Engong, Empat Sian Jin, Lima Kia Su, berbagai pasukan dari agama kami sudah mendaki Butong San untuk menghajar kawanan manusia yang tak kenal malu itu, yang sudah menggunakan nama kami. Bukia dan Weer Itseo tertawa geli di dalam hati. Hebat sungguh ngibulnya. Poetai Hwosyoo. Tapi Tio Bengk kaget dan berkhawatir. Ia kira benar para pemimpin Bengkau sudah tiba dengan seluruh barisan. Kira bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Siapa yang membocorkan rahasia? Tanyanya dalam hati. Karena bingung, tanpa merasa ia bertanya. Mana Tio Kaukowmu? Suruh dia menemui aku. Tio Kaukow sudah memasang jaring untuk menjaring kamu semua. Jawab Swee Poetek. Orang yang berkedudukan begitu mulia mana boleh sebarangan menemui manusia seperti kau. Sambil berkata begitu, ia saling melirik dengan Weer Itseo dengan sorot mece menanya. Melihat datangnya bantuan, tidak kepala ngirangnya Bukie. Tio Bengk tertawa dingin. Yang satu kelelawar berabun, yang lain Hua Osyou bau hawa di sini sungguh tidak sedap. Katanya. Mendadak di sudut timur terdapat suara tertawa yang sangat nyaring. Swee Poetek, apa Yocosu sudah tiba? Tanya orang itu, yang ternyata bukan lain daripada Intian Cheng. Sebelum Swee Poetek keburu menjawab, suara ketawa Yosiao sudah terdengar di sudut bara. Engong sungguh niai, sudah tiba lebih dahulu daripada aku. Katanya. Yocosu jangan berlaku sungkan. Kata Intian Cheng. Kita berdua tiba bersamaan, tak ada yang kalah tak ada yang menang. Mungkin sekali, karena memandang muka Tio Kau Chou, Yocosu sengaja mengalah terhadapku. Tidak. Kata Yosiao. Bo Ampue sudah menggunakan semua tenaga tapi setindak pun tidak bisa mendului Engong. Mereka berbicara begitu sebab di tengah jalan selagi gembira mereka setuju untuk menjajal tenaga kaki. Intian Cheng memiliki luakang yang lebih kuat, tapi Yosiao bisa lari lebih cepat, sehingga pada akhirnya mereka tiba pada detik yang bersamaan dan lalu melompat turun dari kedua ujung payon kuil. Tio Sam Hong sudah mengenal lama nama besarnya Intian Cheng. Mengingat bahwa jago itu juga mertua Tio Chui San, maka ia lantas saja maju tiga tindak dan menyambut sambil merangkap kedua tangannya. Tio Sam Hong menyambut In Heng dan Yo Heng. Katanya. Diam-diam ia merasa heran. Terang-terang Intian Cheng seorang kau kau dari Pahbi Kau, tapi mengapa ia menyebut-nyebut karena memandang Tio kau kau kau. Intian Cheng dan Yo Heng membalas hormat dengan membungkuk. Sudah lama kami dengar nama harum Tio Chin Jin hanya menyesal sebegitu jauh kami belum mendapat kesempatan untuk bertemu muka. Kata Pahbi Ye Engong. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa melihat wajah Tio Chin Jin yang mulia. Kalian adalah guru-guru besar pada zaman ini. Kata Tio Sam Hong. Kunjungan kalian merupakan kehormatan untuk Bu Tong San. Tio Beng jadi lebih jengkel dan gusar. Makin lama jumlah tokoh Beng Kau makin bertambah. Bu Kiai sendiri belum muncul, tapi keterangan Swee Poetek tak boleh diabaikan. Memang mungkin pemuda itu sudah mengatur siasat untuk menghancurkan segala rencananya. Makin dipikir, ia makin mendongkol. Dengan mudah ia berhasil melukai Tio Sam Hong. Hasil itu hasil luar biasa. Hari ini adalah satu-satunya utnuk membasmi Bu Tong Pei. Di lain hari kalau Tio Sam Hong sudah sembuh, kesempatan itu tak ada lagi. Di luar semua penghitungan Beng Kau mengadu biru. Yang datang pentolan-pentolannya. Apa ia akan berhasil? Makin dipikir, ia makin mendongkol. Biji matanya yang hitam bermain beberapa kali. Tiba-tiba ia tertawa dingin dan berkata dengan suara mengejek. Dunia Kang Ong selamanya memuji Bu Tong Pei sebagai partai yang lurus bersih. Hu-hau. Mendengar tak sama dengan melihat. Tak denyana Bu Tong Pei bergandeng tangan dengan Mokau dan mempertahankan tenaga Mokau. Hu-hau. Sekarang baru ku tahu, ilmu silat Bu Tong Pei tiada harganya. Swee Poetek tertawa nyaring. Tio Kau Nio. Katanya pemandanganmu tidak lebih panjang dari panjang rambutmu. Kau sungguh masih kanak-kanak. Dengarlah Tio Chin Jin sudah dapat nama besar pada sebelum kakekmu dilahirkan. Anak kecil tahu apa. Belasan orang yang berdiri di belakang Tio Beng mengawasi Hu-hau yang gatel mulut itu dengan mata melotot, tapi Poetai Hu-hau tenang-tenang saja. Apa aku tidak boleh bicara begitu? Tanyanya. Aku Swee Poetek, tapi bila aku bicara, aku tetap bicara. Mau apa kamu, Swee Poetek tak boleh dibicarakan, seorang Hu-hau siu jangkung meluap darah. Kau Jin. Katanya. Permisikan aku membereskan Hu-hau siu gila itu, Kau Jin majikan, bagus. Kata Swee Poetek. Aku Hu-hau siu gila, kau pun Hu-hau siu gila. Yang gila ketemu dengan yang gila, kita boleh minta Tio Chin Jin jadi juru pemisah. Seria Ia berkata begitu, ia mengibaskan tangannya yang sudah memegang selembar karung. Tio Beng menggelengkan kepala. Hari ini kita meminta pelajaran Butong. Katanya. Kalau yang turun anggota Butong Pei, kita boleh melayani. Berisi atau kosongnya Butong Pei akan dapat dipastikan hari ini. Perhitungan antara kita dan Mokau dapat dibereskan di hari nanti. Kalau aku belum mencabut turat-turat setan kecil Tio Bukie dan membeset kulitnya, belum puas hatiku. Tapi hal itu boleh ditunda untuk sementara waktu, mendengar perkataan setan kecil Tio Bukie. Tio Sam Hong jadi sangat heran. Apa kau kau Beng kau juga bernama Tio Bukie? Tanyanya di dalam hati. Swee Poetek tertawa geli. Kau kau kami seorang pemuda gagah yang sangat tampan. Katanya. Mungkin usiamu lebih muda beberapa tahun daripada kau ko. Apa tak baik kau menikah saja dengan kau ko kami? Kulihat cocok benar. Sebelum ia habis bicara, orang-orangnya Tio Beng sudah membentak dan mencaci. Bangsat, tutup mulut. Diam. Kau sungguh telah bosan hidup. Paras muka Sinona lantas saja bersemudadu, sehingga ia nampaknya lebih cantik lagi. Pada paras itu terlihat tiga bagian kegusaran dan tujuh bagian kemalu-maluan. Seorang pemimpin yang berkuasa lantas saja berubah menjadi seorang gadis pemalu. Tapi perubahan itu hanya untuk sedetik dua saja. Di lain saat, paras muka mereka itu berubah dingin seperti estio cinjin. Katanya dengan ada memandang rendah. Jika kau tak mau turun ke dalam gelanggang, kami pun tak akan memaksa, asal saja kau mengakui terang-terangan, bahwa Butong Pei adalah partai yang mendustai dunia dan mencuri nama. Sesudah kau mengaku begitu, kami akan pergi. Kami bahkan bersedia untuk memulangkan Song Man Kiyo, Jialian Chiyo dan lain-lain kawanan tikus, kepadamu. Sesaat itu, Tiat Kato Jin dan In Yaong tiba, disusul dengan Chiyo dan Dan Fengeng Giyok. Melihat bertambahnya tenaga Bengkau, Tio Beng mengerti bahwa dalam suatu pertempuran memutuskan, pihaknya belum tentu menang. Dan apa yang paling dikhawatiri adalah Bukye dan siasatnya. Sambil menyapu pihak lawan dengan matanya yang jeli, si Nona berkata dalam hati. Tio Sam Hong dibenci kaisar karena hambanya yang sangat besar dan dianggap sebagai taisan atau paktau dalam merimba persilatan. Tapi dia sudah begitu tua, berapa tahun lagi dia bisa hidup. Tak perlu aku mengambil jiwanya. Kalau aku bisa menghina Butong Pei, jasaku sudah cukup besar. Memikir begitu, ia lantas saja berkata. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk menjajal ke pandayan Tio Chin Jin. Kalau kami mau mengukur tenaga dengan Bengkau, apakah kami tak tahu jalanan ke Kong Bengteng? Begini saja, sebelum menjajal, kami tidak bisa mengatakan apa ilmu silat Butong berisi atau kosong. Aku mempunyai tiga orang pegawai rumah tangga yang sudah lama mengikuti aku. Yang satu mengerti sedikit ilmu pukulan, yang lain mempunyai luakang yang cetek, yang ketiga mengenal sedikit ilmu pedang. Atau A, Ajie, Asem, Kemari. Asal Tio Chin Jin bisa mengalahkan mereka, kami akan merasa takluk dan mengakui, bahwa Butong Pei benar-benar mempunyai ilmu silat tinggi. Manakala Tio Chin Jin tidak mau apabila dijajal atau tidak mampu melawan mereka, maka kesimpulannya biarlah ditarik oleh orang-orang Kenggau sendiri. Seria Ia berkata begitu, ia meneput tangan dan tiga orang, yang berdiri di belakangnya lantas saja bertindak ke tengah ruangan. Yang dinamakan Ato'a seorang kakek kurus kering yang kedua tangannya memegang sebatang pedang, pedang ITK. Mukanya yang berkerut-kerut diliputi para sedih. Yang kedua, Ajie, juga bertubuh kurus, tapi lebih tinggi daripada Ato'a. Kepala botakta yang hiatnya melesak ke dalam, kira-kira setengah dim. Asem yang ketiga, berbadan keras padat, sikapnya garang anker bagaikan harimau. Pada mukanya, lengannya, lehernya, pendek kata di bagian-bagian badannya yang terbuka terlihat otot-otot yang menonjol keluar. Tio Sam Hong, In Tian Cheng, Yo Xiao dan yang lain terkejut. Ketiga orang itu bukan sembelarang orang. Tio Kou Niu. Kata Chiu Tian. Mereka bertiga adalah ahli-ahli silat kelas utama dalam merimba persilatan. Melawan mereka Chiu Tian tidak unggulan. Tapi mengapa secara tidak mengenal memalu, Nona memperkenalkan mereka sebagai pegawai rumah tangga. Apa Nona mau berguyon dengan Tio Chin Jin? Mereka ahli silat kelas utama. Menegas Tio Beng. Ah, aku sendiri tak tahu. Apa kau tahu siapa mereka? Apa kau tahu nama mereka? Chiu Tian tertegun, ia diam tak dapat menjawab pertanyaan itu. Sin Ona tersenyum tawa. Ia menengok kepada Tio Sam Hong dan berkata, Tio Chin Jin lebih dahulu, biarlah kau mengadu pukulan dengan Ah Sen. Ah Sen maju setindak dan sambil merangkap kedua tangannya. Ia berkata, Tio Chin Jin, silahkan. Berbareng dengan tantangannya, kaki kirinya menjejak lantai. Berak. Tiga batu hijau persegi hancur. Orang tak heran kalau yang hancur hanya batu yang terjejak. Yang luar biasa adalah turut hancurnya dua batu yang lain. Sesudah kawannya maju, Atoa dan Ajie segera mundur sambil menundukkan kepala. Sedari masuk ke dalam Sam Cheng Tian, ketiga orang itu selalu mengikuti Tio Beng dengan kepala menunduk, sehingga orang tidak memperhatikan mereka. Siapapun tak menduga bahwa mereka adalah jago-jago yang tidak boleh dibuat gegabah. Tapi begitu mundur, mereka memperlihatkan lagi sikap sebangsa budak belian. Melihat lihainya Ah Sen, Intian Cheng merasa khawatir akan keselamatan Tio Sem Hong. Tio Chin Jin sudah terluka berat, tapi meskipun tidak terluka, dengan usianya yang sudah begitu tinggi, bagaimana ia bisa bertanding dengan orang itu? Pikirnya. Dilihat gerak-geriknya, orang itu ahli dalam ilmu silat keras. Sudahlah. Biar aku saja yang melayaninya. Memikir begitu, ia lantas saja berkata dengan suara nyaring. Seorang yang kedudukannya begitu tinggi seperti Tio Chin Jin mana boleh melayani manusia rendah semacam kau. Jangankan Tio Chin Jin, sedang aku pun, seorang Shin, rasanya masih terlalu tinggi untuk berhadapan dengan seorang budak. belian seperti kau. Ia tahu, bahwa ketiga orang itu bukan sembelarangan orang, supaya mereka panas dan diterimanya dengan baik tantangannya itu. Ah Sen, kata Tio Bing, apakah masih ingat namamu yang dahulu? cobalah beritahu mereka, supaya mereka bisa menimbang-nimbang apakah kau cukup berderajat atau tidak untuk bertanding dengan seorang tokoh Butong Pei. Dalam pembicaraan itu, ia menekankan perkataan Butong Pei. Sedari Tio Chin, aku yang rendah, menghadapi kepada Ko Jin, nama yang dahulu telah tak digunakan lagi. kata Ah Sen, kalau diperintah, si Yau Jin tidak berani tak berbicara, dahulu si Yau Jin si Oe Bun Cek. Semua orang terkesiap. Sesaat kemudian, Intian Cheng membentak. Oe Bun Cek, pada 20 tahun berselang, bukankah kau yang sumpah membinasakan lima jago si siet tiangan? Pada malam itu, pembunuh yang mengenakan topeng dan baju merah yang mengaku sebagai piat Paisin Moe Bun Cek, telah membunuh 13 tokoh rimba persilatan dalam sebuah perjamuan hari ulang tahun? Bukankah kau yang melakukan pembunuhan itu, Pat Paisin Moe Iblis bertangan delapan, ingatanmu sangat kuat, aku sendiri telah lupa. Jawabnya dengan suara dingin. Mendengar perkataan itu, semua orang dari Bengkau dan Butong Pei meluap darahnya. Lima jago si siet adalah orang-orang yang sangat disegani dan dihormati dalam rimba persilatan. Ia berkepandaian tinggi, dan selalu bersedia untuk menolong sesama manusia yang perlu ditolong. Tiba-tiba pada suatu malam, mereka semua dibinasakan oleh seorang bertopeng dan mengenakan baju merah. Pembunuh itu mengaku sebagai Ang Iekoe Bun Cek. Di samping lima jago si si ye, beberapa tokoh HSP dan GBP turut dibinasakan. Karena orang tak bisa menyelidiki asal-usul manusia yang bernama Oe Bun Cek itu, maka orang lantas saja menduga, bahwa perbuatan musuh itu dilakukan oleh Bengkau dan Pehbie Kau. Tuduhan itu sangat menjengkelkan hati Intian Cheng, tapi ia tak dapat jalan untuk melampiaskan rasa penasorannya. Tidak dinyana, sesudah berselang 20 tahun barulah diketahui pembunuh yang benar. Biarpun Oe Bun Cek hanya muncul satu kali di Tiong Goan, tapi perbuatannya itu adalah sedemikian hebat, sehingga kalau mau diperhitungkan soal derajat yang berdasarkan tingginya ilmu silat, maka dia memang cukup berderajat untuk bertanding dengan Tio Sam Hong. Di samping itu, andai kata ia tidak menantang Tio Sam Hong, tapi sesudah ia memperkenalkan dirinya menurut pantas seorang tetua. Tio Sam Hong harus turun tangan untuk menegakkan rimba persilatan. Maka itu sesudah ia memperkenalkan diri Oe Bun Cek telah mendesak Tio Sam Hong sedemikian rupa. Sehingga guru besar itu tak bisa mengelakkan diri lagi dari satu pertempuran. Bagus. Seru Intian Cheng. Kalau benar kau pet paisinmu, biarlah aku orang siin yang menyambut tantanganmu. Seria ia berkata begitu, ia melompat masuk ke dalam gelanggang. Intian Cheng. Kata Oe Bun Cek, kau si luman, aku iblis, kita berdua sama-sama bangsa jejadian. Orang sendiri tak bertempur dengan orang sendiri. Kalau kau mau juga, kita boleh memilih lain hari untuk berkelahi. Hari ini atas perintah Kou Jin aku hanya ingin menjajal kosongnya ilmu silat Butong Pei. Ia menengok kepada Tio Sam Hong dan berkata pula. Tio Chin Jin, apabila kau tak sudi turun gelanggang, cukuplah bila kau membuat pengakuan yang diminta Kou Jin. Kami tak akan menggunakan kekerasan. Tio Sam Hong tersenyum. Di dalam hati ia menimbang-nimbang keadaan yang tengah dihadapinya. Dengan menggunakan tai kekun, dengan ilmu yang kosong menjatuhkan yang berisi. Belum tentu ia kalah dari lawan itu. Apa yang sukar dihadapi ialah sesudah merobohkan A.S., ia tentu harus mengadu luakang melawan A.J.I.E. Dan sesudah terluka berat, ia tidak boleh mengerahkan tenaga dalam. Inilah yang paling sulit, ia tak bisa mencari jalan keluar. Tapi api sudah membakar alis, ia tak bisa mundur lagi. Perlahan-lahan ia maju ke tengah ruangan dan berkata kepada N.T.I.C. Untuk maksud Inheng yang sangat mulia, Pinto merasa sangat berterima kasih. Selama berapa tahun terakhir Pinto telah mengubah-meganti dengan semacam ilmu silat yang diberi nama Tai Kekun. Ilmu ini agak berbeda dari ilmu silat yang sudah dikenal dalam dunia. O.I.B.U.N.S.I.E.K.O. mengatakan bahwa ia bertujuan untuk menjajal ilmu silat Butong Pei. Manakala Inheng yang merobohkannya ia tentu merasa tidak puas. Biarlah Pinto saja yang melayani beberapa jurus dengan menggunakan Tai Kekun. Biarlah kita lihat apakah Pinto yang sudah begitu tua masih berharga untuk menunjukkan kebodohan Pinto. Mendengar perkataan itu, Intian Cheng Girang bercampur khawatir. Ia geirang karena dari omongannya, Tio Sem Hong ternyata penuh percaya penuh akan kelihayan Tai Kekun. Tanpa pegangan kuat, guru besar itu tentu takkan bicara sembarangan. Ia khawatir karena ingat usia Tio Sem Hong dan luka yang dideritanya. Tapi ia tak berani membantah lagi dan sambil merangkap kedua tangannya ia berkata. Bo Ampue memberi selamat kepada Tio Chin Jin untuk ilmu silat yang luar biasa itu. Melihat Tio Sem Hong sudah turun ke gelanggang, Oe Bun Cek jadi agak keder, tapi di lain saat ia bayas menetapkan hati. Biarlah aku berkelahi mati-matian, sehingga kedua belah pihak sama-sama rusak. Pikirnya, ia segera menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semangat, sedang kedua matanya mengincar Tio Sem Hong tanpa berkedip. Sesaat kemudian tulang-tulangnya berkerotokan. Mendengar itu, orang-orang butong dan bengkau saling memandang dengan rasa cemas. Itulah suatu tanda, bahwa Oe Bun Cek sudah mencapai puncak tertinggi dari ilmu silat GW Abun, ilmu silat luar, menurut cerita di dalam dunia hanyalah ketiga pendeta suci Siao Lim Sye yang sudah mencapai tingkatan itu. Siapapun tak menduga, bahwa Pat Paisin Mo memiliki ilmu tersebut yang dikenal sebagai ilmu malaikat Kim Kong Hong Mo. Tio Sem Hong pun turut merasa kaget. Orang itu mempunyai asal-usul yang tidak kecil. Pikirnya, Tai Kek Kun belum tentu bisa melawannya. Perlahan-lahan ia mengangkat kedua tangannya. Tapi baru saja ia ingin mengundang lawan untuk memulai, tiba-tiba dari belakang Jiee Tai Giam melompat keluar seorang tutong. Tai Su Hu. Katanya, kalau Siacu itu mau menjual ilmu silat butong, perlu apa Tai Su Hu turun tangan sendiri? Biarlah Teacu sendiri yang melayani sejurus dua jurus. Tutong itu, yang mukanya berlepotan tanah, bukan lain daripada Bu Kie. Intian Cheng, Yosiao dan lain-lain jago bengkau lantas saja mengenali dan mereka kegirangan. Tapi Tio Sem Hong dan Jiee Tai Giam tentu tak dapat mengenalinya. Mereka menduga, bahwa tutong itu Cheng Hong adanya. Ini bukan permainan anak-anak. Kata Tio Sem Hong. Oe Bun Cek mempunyai Kim Kong Hok Mo. Mungkin sekalai mereka seorang pentolan dari Siaulim Cabang Si Hek. Dengan sekali pukul, ia bisa menghancurkan tulang-tulangmu. Dengan tangan kiri, Bu Kie mencekal ujung baju orang tua itu, sedang tangan kanan memegang tangan kiri guru besar itu. Tai Su Hu. Katanya, Tai Kekun yang telah diturunkan kepada T.E. Ko belum pernah digunakan. Kebetulan sekali Oe Bun Ceku seorang ahli GW Aki. Permisikanlah T.E. Ko untuk menjajal ilmu melawan kekerasan dengan kelemahan, yang kosong memukul yang berisi. Kalau T.E. Ko berhasil, bukankah ada baiknya juga? Seriaya berkata begitu, ia mengerahkan Q yang Sinkeng, yang dasyat, yang lembut dan mengirimnya ke tubuh Tai Su Hu, melalui telapak tangannya. Pada detik itu, sekonyong-konyong Tio Sem Hong merasai semacam tenaga yang hebat luar biasa menerobos masuk dari telapak tangannya. Biarpun belum bisa menandingi tenaganya sendiri, tenaga itu yang murni dan yang halus menerobos bagaikan ombak gelombang demi gelombang. Dalam kagetnya, ia mengawasi muka Bukiye. Kedua metu tutong itu tidak memperlihatkan sinar berker depan yang bisa dipunyai oleh seorang ahli silat kelas 1. Tapi sayup-sayup, dalam kedua metu itu terlihat selapis sinar kristal yang sangat lembut. Itulah suatu tandan dari W.E. Keng yang sudah mencapai puncak tertinggi. Tio Sem Hong makin kaget, selama hidupnya dalam jangka waktu seabad lebih, ia hanya pernah menemui satu, dua orang yang mempunyai sinar metu begitu, misalnya mendiang gurunya sendiri Kak Wan Tai Su dan Tai Hiap Kwe E. Cheng. Di antara ahli-ahli silat pada zaman itu, sebegitu jauh yang diketahui ia sendiri yang sudah mencapai tingkat tersebut. Selama satu dua detik, macam-macam pikiran berkeluat-kelebat dalam otak Tio Sem Hong. Sementara itu, Buk Ye terus mengirim W.E. Kangnya. Dilain saat guru besar itu sudah mengambil keputusan. Ia yakin bahwa ditinjau dari W.E. Kang itu yang bertujuan untuk mengobati lukanya si Tutong pasti tidak bermaksud jahat. Maka itu, sambil tersenyum ia berkata, Aku sudah tua dan tak punya guna. Pelajaran apa yang ku dapat berikan padamu? Tapi jika kau mau juga menjual ilmu GW Aki Oe Bun Siye Kyo, kau boleh melakukan itu. Tio Sem Hong menduga, bahwa Tutong itu seorang ahli dari partai lain yang sengaja datang untuk membantu Bu Tong Pei. Maka itu, ia telah menggunakan kata-kata rendah. Budi Tai Suhu terhadap anak berat bagaikan gunung, kata Buk Ye. Biarpun badan hancur luluh, tak dapat anak membalas Budi Tai Suhu dan para paman, biarpun ilmu silat Bu Tong Pei kita tidak bisa dikatakan tiada tandingannya di dalam dunia, tapi kita pasti tak akan kalah dari ilmu silat Siaulim Cabang Sihek. Legakanlah hati Tai Suhu. Itulah jawaban yang tidak bisa disalahartikan. Jawaban murid terhadap seorang guru, dalam suara yang agak gemeter itu terdengar nada dari cinta yang tidak berbatas, rasa berterima kasih yang tiada taranya dan rasa terharu yang memuncak. Bukan main herannya Tio Sem Hong? Apa benar dia murid Bu Tong? Tanyanya di dalam hati. Mungkin sekali sejarah mendiang gurunya, Kak Wan Tai Suhu, terulang pula dan dia belajar secara diam-diam. Sambil memikir begitu, ia melepaskan tangan Bu Kia dan lalu kembali pada kursinya. Ia melirik Jie Tai Giam, tapi dilihat dari paras mukanya, murid itu pun sedang terheran-heran. Bagi Oe Bun Cek, dipermisikan seorang Tu Tong untuk melayani merupakan hinaan yang sangat besar. Tapi sebagai manusia yang beracun ia tak memperlihatkan kegusorannya. Dengan sekali pukul, ia akan membinasakan Tu Tong itu dan sudah itu ia akan menantang Tio Sem Hong lagi. Anak kecil, kau mulailah. Katanya, ilmu silat Tai Kekun adalah hasil jerih payah Tio Chin Jin, Tai Suhuku, selama banyak tahu. Kata Bu Kia. Bu Ampue baru saja belajar silat dan sekarang belum bisa melayani inti sari daripada ilmu silat itu. Mungkin sekali Bu Ampue belum dapat merobohkan kau di dalam 30 jurus. Apabila benar sedemikian, maka hal itu adalah kesalahanku dan bukan lantaran jeleknya Tai Kekun. Sebelum kita bertempur, Bu Ampue menganggap hal ini perlu dikemukakan terlebih dahulu dalam gusarnya Oe Bun Cek berbalik tertawa terbahak-bahak. To'ako, Jieko, lihatlah. Serunya. Dalam dunia mana ada bocah segila dia. Ajie turut tertawa, tapi ato'at aja matanya. Ia dapat melihat bahwa Bu Kia bukan sembelarang orang. Semte, kau tidak boleh memandang enteng. Katanya. Oe Bun Cek maju setindak dan segera meninju dada Bu Kia dengan tangan kanan. Tinju itu menyambar bagaikan kilat. Di luar dugaan, sebelum tinju pertama mampir pada sasarannya tinju kedua, yang dikirim dengan tangan kiri menyusul. Tinju itu yang dikirim belakangan tiba lebih dahulu dan menyambar muka Bu Kia. Itulah pukulan yang sangat luar biasa. Sesudah mendengar keterangan dan melihat contoh-contoh Tio Sem Hang mengenali ilmu silat Trai Kekun, selama kurang lebih satu jam diam-diam Bu Kia mempelajari isi daripada ilmu silat itu. Melihat menyambarnya dua tinju yang saling susul, ia segera menyambut dengan longciak buwe kaki kanannya berisi. Kaki kiri kosong, tapak tangan menyentuh pergelangan tangan kiri musuh dan segera melepaskan tenaganya dengan menggunakan teori menempel. Tanpa tercegah jadi tubuh Oe Bun Cek terhuyung dua tindak. Semua orang terkejut. Demikianlah, untuk pertama kali, Trai Kekun dijajal untuk melawan musuh. Biarpun baru saja menerima pelajaran itu dengan memiliki Kiu Yang Sin Kang dan Kian Kun Tai Lie Sin Kang, Bu Kia sudah dapat menggunakan ilmu yang lihai itu. Tinju Oe Bun Cek yang bertenaga ribuan kati seolah-olah amblas di dalam lautan, amblas tanpa berbekas bukan saja begitu, bahkan tubuhnya kena didorong tenaganya sendiri. Sesudah hilang kagetnya, Oe Bun Cek segera menyerang seperti orang kalap. Tinjunnya menyambar-nyambar bagaikan hujan gerimis, berkelebat-kelebat seperti kere dengan kilat. Sehingga ia seolah-olah mempunyai beberapa puluh tangan yang menyerang Bu Kia dengan dasyatnya. Kecuali Beng Goat, semua orang yang berada dalam ruangan Sam Cheng Tian rata-rata ahli silat kelas 1. Mereka kagum melihat serangan itu. Nama besar Pai Pai Sin Moe ternyata bukan nama kosong belaka. Untuk mengangkat derajat Butong Pei, Bu Kia hanya menggunakan pukulan-pukulan Tai Kekun. Dengan beruntung, ia mempergunakan tanpian disusul dengan Te E Chiu Xiang Sid. Kemudian Pek Khol Yang Chie dan Lou Sid Yau Po. Selagi mengeluarkan Chiu Hie Pai Pee, jari-jari tangan memetik Pai Pee semacam tetabuhan seperti gitar, tiba-tiba saja ia mendusin dan pada ketika itu, ia menyelami intisari daripada Tai Kekun yang pada hakikatnya mempunyai dasar yang bersamaan dengan Kian Kun Tai Li Ie Sin Kang. Dengan demikian, Chiu Hie Pai Pee menyambar bagaikan mengalirnya air dengan keindahan yang mengagumkan. Pada detik itu, Oe Bun Cek merasa bahwa bagian atas badannya sudah ditutup dengan tenaga pukulan lawan dan dia tidak dapat berkelit lagi. Dalam menghadapi bahaya, cepat-cepat ia mengerahkan tenaga di punggungnya untuk menerima pukulan bukia dan dengan berbareng tinju kanannya disabetkan. Ia mau melawan keras dengan keras, supaya kedua belah pihak celaka bersama-sama. Di luar dugaan, pada waktu belakangan bukia mengubah gerakannya. Ia membuat sebuah lingkaran dengan kedua tangannya, seperti orang memeluk. Alam semesta. Mendadak saja dari lingkaran itu keluar semacam tenaga dasyat, tenaga yang berputaran seperti pusar laut. Hampir berbareng, tubuh Oe Bun Cek berputar-putar tujuh-delapan putaran laksana gangsing. Dengan ilmu cian kintui, ia berhasil menolong diri. Paras mukanya berubah merah padam, malu bercampur gusar. Sungguh lihatai kekun dari butong pei. Teriak yosiau. Oe Bun Lao Heng. Seru ciu Tian sambil tertawa nyaring. Lebih baik jika kau dinamakan si gangsing berlengan delapan, gelar Oe Bun Cek pet paisin mo iblis berlengan delapan, apa salah orang berputaran? Menyambungin yaong. Liang San mempunyai heksoan hong, si angin puyuh hitam. Angin puyuh mesti berputaran, bukan? Saling sahut, pentolan-pentolan bengkau mengejek sepuas hati. Sekarang Oe Bun Cek benar-benar kalap. Dari merah, paras mukanya berubah hijau. Dengan mengaung seperti harimau Aidan, ia menarjang. Kero menyerangnya berubah. Tangan kirinya menghantam dengan tinju atau telapak tangan. Tangan kanannya dengan menggunakan jari-jari tangan, menotok atau mencengkram. Karena belum berlatih dalam tai kekun, Bukye lantas saja keteter. Beberapa saat kemudian terdengar suara bret. Dan tangan baju Bukye robek, kesambar jari tangan yang sangat luar biasa itu. Bukye terpaksa menggunakan ilmu mengentengkan badan. Oe Bun Cek mencaci dan mengubar. Tapi mana bisa ia mengubar Bukye? Sambil berlari-lari, Bukye berpikir. Kalau aku terus kabur, bukankah aku kalah? Aku belum biasa dengan tai kekun, biarlah aku menyisipkan kian kun tai lo iei. Memikir begitu, ia memutar badan seraya memasang kuda-kuda dari Yamahun Chung, salah satu pepukulan tai kekun. Tapi tangan kirinya diam-diam bersiap sedia untuk mengeluarkan gerakan kian kun tai lo iei. Oe Bun Cek menubruk dan menusuk pundak Bukye dengan satu jari. Hampir berbareng, ia mengeluarkan kesakitan dan matanya berkunang-kunang, karena entah bagaimana jarinya berbalik menusuk lengan kirinya, sehingga lengan itu hampir tidak bisa diangkat lagi. Yosiau tahu, bahwa Bukye bukan menggunakan tai kekun, tapi ia sengaja berteriak. Liai sungguh ilmu tai kekun tai kekun apa? Ilmu siluman. Teriak Oe Bun Cek dengan mulut berbusa. Secara nekat-nekatan ia mengirim tiga pukulan berantai, sehingga Bukye terpaksa melompat mundur. Dengan metu beringas, ia melompat mundur seraya menyodok dengan dua jari tangannya. Sekarang Bukye sudah bersiap sedia dengan kian kun tai lo iei, bagaikan kilat ia menempel dan menarik tangan musuh. Tok! Kedua jari tangan Oe Bun Cek amblas di tiang sem ceng tian. Semua orang kaget tercampur geli. Sesudah suara tertawa meredah. Mendadak terdengar bentakan jiee tai giam. Tahan! Oe Bun Cek, kau menggunakan kim kong jiee dari siau limpei. Bukan Bukye melompat mundur mendengar kim kong jiee dari siau limpei. Ia segera ingat luka jiee tai giam dan ing liheng dan selama kurang lebih 20 tahun, orang-orang Butong Pei menduga bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang siau limpei. Mendengar bentakan jiee tai giam terdapat kemungkinan besar, bahwa si penyerang gelap itu adalah Pat Paisin Mo. Sementara itu Oe Bun Cek sudah menjawab dengan suara dingin. Kalau benar kim kong jiee, mau apa kau? Siapa suruh kau berkepala batu, tak mau memberitahukan kemana perginya Tulliong Tull? Enakah menjadi manusia bercacat selama 20 tahun Oe Bun Cek? Teriak jiee tai giam. Terima kasih, bahwa hari ini segala apa sudah menjadi terang. Kalau begitu, aku sudah dicelakai oleh siau limpei dari si hek. Ia berhenti sejenak dan berkata pula dengan suara parau. Hanya sayang-hanya sayang go te. Tanda petik. Ia tak dapat meneruskan perkataannya, sedang air matanya mengucur dengan ras. Sebagai mana diketahui, Tio Cui San membunuh diri sebab jiee tai giam dilukai oleh En Soso dengan jarum emas. Sehingga ia tak ada muka untuk bertebu pula dengan kakak seperguruannya itu. Tapi sesudah melukai jiee tai giam, En Soso telah minta bantuan Lyong Bon Piao Kiok untuk membawa pendekar itu pulang ke Butoh. Sebenarnya kalau itu hanya mendapat luka itu, luka dari jarum emas, sesudah diobati jiee sem hiap akan sembuh seluruhnya. Yang mengakibatkan kelumpuhan kaki tangannya adalah pijitan tai lekim kong chiee. Andai kata pada hari itu, orang yang berdosa dapat dicari, suami istri Tio Cui San tentu tidak akan membunuh diri. Mengingat begitu dan mengingat pula penderitaannya sendiri, jiee tai giam sedih bercampur gusar. Dengan darah mendidih dan kedua mati yang seolah-olah mengeluarkan api, ia menatap wajah musuh besarnya itu. Mendengar perkataan pamannya, bukye lantas saja ingat cerita yang pernah dituturkan oleh mendiang ayahnya. Dahulu dalam kuil Xiao Lim Xiee terdapat seorang Tautu, Hwa Xiu yang piara rambut, yang bekerja di dapur dan yang karena sering dianiaya oleh pemilik dapur menjadi sakit hati dan lalu belajar silat secara diam-diam. Belakangan Tautu itu membinasakan Xiu Cho, pemimpin, Tat Motong, Kou Cai Sian Su, dan lalu melarikan diri. Sesudah itu, di dalam Xiao Lim Xiee timbul gelombang. Pentolannya pada berebut kekuasaan. Akhirnya salah seorang pemimpin, yaitu Kou Hwi Sian Su pergi ke Sihak dan mendirikan lagi Xiao Lim Pei di daerah tersebut. Baka kisah pembunuh naga. Jilid 2 mulai halaman 67, Oe Bun Xieko sungguh kejam. Kata Tio Sam Hong. Kami sama sekali tidak pernah menduga, bahwa di antara ahli waris-ahli waris Kou Hwi Sian Su terdapat manusia seperti Sia Kou, Oe Bun Cek menyeringai. Kou Hwi. Katanya. Kau Hwi Sian Su, manusia apa Kou Hwi Tio Sam Hong lantas saja mendusin. Sesudah Jiee Tai Giam bercacat karena Kim Kong Chiee, Butong Pei lalu mengirim orang ke Kuli Xiao Lim Xiee untuk menanyakan. Hang Xiao Lim Xiee menolak segala tuduhan dan menduga bahwa perbuatan itu dilakukan oleh salah seorang anggota Xiao Lim Pei Cabang Si Hek. Tetapi sesudah diselidiki dengan seksama, terdapat bukti bahwa Cabang Si Hek itu sudah lemah sekali. Murid-muridnya kebanyakan hanya mempelajari ajaran agama Buddha dan tidak mengenal ilmu silat. Sekarang mendengar jawaban Oe Bun Cek manusia apa Kou Hwi. Tio Sam Hong segera menarik kesimpulan bahwa dia bukan murid Xiao Lim Pei Cabang Si Hek, tak mungkin dia mencaci awisunya sendiri. Maka itu ia lantas saja berkata, tak heran, tak heran. Si E Chiee tentulah ahli waris dari si Tau Tzu Pembantu Dapur. Si Eko bukan saja sudah mempelajari ilmu silatnya, tapi juga sudah menolah kejamannya. Tak heran kalau Xiao Lim Pei rusak dalam tangan si Eko. Siapa itu Kong Siang? Apa dia saudara seperguruan si Eko benar? Jawabnya. Ia Su Heng Ku, ia bukan Kong Siang, ia bernama Kang Siang. Tio Chin Jin, bagaimana kalau Pan Jie Kim Kong Cie dari Kim Kong Bun kami dibandingkan dengan Cie Yang Hoat dari Bu Tong Pei tidak nempil? Bentak Jie Tai Giam. Batok kepalanya sudah dihancurkan oleh guruku, sambil berteriak, Oe Bun Cek menubruk. Dengan Jie Hang Siapit, Bu Kie merintangi serangan terhadap Jie Tai Giam. Oe Bun Cek. Bentaknya. Lekas keluar Hek Giok Toan Shoke, Koyo Giok Hitam untuk menyambung tulang, Oe Bun Cek terkesiap. Bagaimana dia tahu? Tanyanya di dalam hati. Koyo penyambung tulang sangat dirahasiakan, walau murid biasa tak mungkin tahu adanya obat luar biasa itu, Bu Kie mengenal nama obat itu dari kitab obat-obatan Mendi Yang Oung bahwa di daerah Si Hek terdapat semacam ilmu silat Gwe Aki Mungking Cabang Siao Lin B yang sangat aneh. Tulang manusia yang dipatahkan dengan ilmu itu hanya bisa diobati dengan Hek Giok Toan Shikoyo, tapi Kero membuat obat itu dengan sangat dirahasiakan dan tak diketahui oleh orang luar. Mengingat itu, Bu Kie segera menyebutkannya untuk menjajal benar tidaknya catatan dalam kitab itu. Benar saja paras muka Oe Bun Cek segera berubah dan ia tahu bahwa tebakannya tidak meleset. Anak kecil, Kero bagaimana kau tahu nama obat itu? Tanyanya. Keluarkan. Bentak Bu Kie. Mengingat nasib kedua orang tuanya karena gara-gara manusia itu, darah Bu Kie mendidih dan ia tak mau banyak bicara. Sementara itu, sesudah memikir sejenak, hati Oe Bun Cek jadi lebih besar. Tapi biarpun dalam gebrakan pertama, ia mendapat sedikit kesalahan, akan tetapi sesudah ia mengeluarkan tailek Kim Kong Chie, Bu Kie tak berani melawan lagi dan hanya berlari-lari. Maka itu asal saja ia berhati-hati terhadap ilmu menempel dan menarik dari si Tutong, ia pasti akan memperoleh kemenangan, pikirnya. Memikir begitu, ia maju setindak seraya membentak. Binatang kecil. Aku suka mengampuni jiwamu, jika kau berlutut tiga kali. Kalau tidak, lihatlah contoh si orang si Jie. Alis Bu Kie berkerut. Ia bertekad untuk mendapatkan Hek Giyok To An Sioko, tapi ia belum mendapat jalan untuk memunahkan tailek Kim Kong Chie. Kian Kun Tai Lo Ie memang bisa melukai dia, tapi tidak bisa memaksa dia mengeluarkan obat itu. Selagi ia mengasah otak, tiba-tiba Tio Sem Hang menggapai seraya berkata, Anak, mari sini. Baik, Tai Su Hu. Jawabnya sambil menghampiri. Anak, kau dengarlah. Kata guru besar itu. Menggunakan maksud tidak menggunakan tenaga. Tai Kek Kun berputaran bundar tak putus-putusnya mendapat kesempatan mendapat kedudukan baik, sehingga akarnya lawan putus sendirinya. Setiap jurus, setiap pukulan, haruslah bersambung-sambung seperti sungai Tiang Kang, gelombang tak habis-habisnya. Sesudah memperhatikan kera berkelahinya Bu Kie, Tio Sem Hang sudah mendapat intisari daripada Tai Kek Kun, Tapi karena Bu Kie sudah memiliki ilmu yang tinggi, maka dalam menggunakan pukulan-pukulan Tai Kek Kun, Ia masih belum bisa menyelamai maksud terpenting dari Tai Kek Kun, yaitu An Cho An Po Ito An, Berputaran tidak habis-habisnya, sebagai seorang yang cerdas, beberapa perkataan itu sudah cukup untuk menyadarkan Bu Kie. Cepat! Teriak Oe Bun Cek. Sesudah masuk ke gelanggang, mana bisa kau belajar? Bisa! Kau sambutlah pukulan yang baru didapat oleh Ku. Katanya Seraya memutar tubuh. Ia membuat sebuah lingkaran dengan tangan kanannya dan menghantar muka musuh. Itulah pukulan Kotem Ma dari Tai Kek Kun. Oe Bun Cek menyambut dengan babatan jari-jari tangannya yang berbentuk golok. Bagaikan kilat Bu Kie mengubah gerakannya. Ia membuat lingkaran dengan kedua tangannya dalam pukulan Song Hong Ko An Ya. Kali ini terlihatlah lihainya ajaran Tio Sem Hang mengenai Wan Cho An Po Ito An. Begitu ia mengerahkan tenaga, tubuh Oe Bun Cek terhuyung. Dengan saling susul Bu Kie segera membuat lingkaran-lingkaran. Lingkaran di kiri, lingkaran di kanan, lingkaran besar, lingkaran rata, lingkaran berdiri, lingkaran miring. Setiap lingkaran meruapakan bola dunia. Deserang begitu, Oe Bun Cek tak bisa mempertahankan diri lagi. Tubuhnya limbung, terhuyung kian kemari seperti orang mabuk arak. Tiba-tiba dengan nekat dia menyodok dengan lima jari tangannya. Bu Kie menyambut dengan ia ciu, tangan awan, tangan kiri tinggi, tangan kanan lebih rendah dan dengan sekali membuat lingkaran, ia sudah menggulung lengan musuh dalam lingkaran itu. Hampir berbareng, ia mengeluarkan tenaga kiu yang sin keng. Krek-krek-krek. Tulang lengan Oe Bun Cek hancur beberapa tempat. Mengingat kekejaman musuh dan mengingat pula nasib kedua orang tuanya. Bu Kie turun tangan tanpa sungkan-sungkan. Dengan saling susul ia membuat lingkaran-lingkaran inciu diikuti suara patah atau hancurnya tulang setelah lengan kanan, lengan kiri, kemudian betis kiri dan betis kanan. Sambil mengeluarkan teriakan menyayat hati, Oe Bun Cek terguling. Seumur hidup Bu Kie belum pernah begitu gusar. Kalau bukan ingin mendapatkan Hek Giyok To'an Sioko, ia tentu sudah mengambil jiwa musuh besar itu. Salah seorang pengikut Tio Beng lantas saja memburu dan mendukung jago yang roboh itu, dibawa balik ke barisan sendiri. Si Bota Ajiye melompat keluar dan tanpa menegur lagi, ia menghantam dada Bu Kie. Sebelum telapak tangan musuh tiba, Bu Kie sudah merasai tindihan tenaga yang sangat berat. Maka ia buru-buru mengeluarkan pukulan Siah Wiesit untuk menolaknya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Ajiye menancapkan kedua kakinya di lantai dan mengirim pukulan berantai yang disertai Lwe Keng yang sangat dasyat. Melihat pukulan dan usia musuh, Bu Kie menduga bahwa dia adalah kakak seperguruan Oe Bun Cek. Dia kalah gesit, tapi tenaganya lebih besar daripada Oe Bun Cek. Dengan menggunakan koukot, teori, menempel dan menarik. Dari Taike Kun, Bu Kie coba mendorong, tapi tenaga dalam musuh terlalu kuat. Bukan saja ia tidak berhasil, bahkan dia sendiri kena didorong dan terhoyung beberapa kali. Tiba-tiba semangat Bu Kie terbangun. Biarlah aku melawan Lwe Keng dengan Lwe Keng. Katanya di dalam hati. Aku akan lihat Lwe Keng Xiaolim atau Kiyu Yang Sin Keng yang lebih miyai. Sesaat itu, telapak tangan si botak kembali menyambar. Sambil mengerahkan Kiyu Yang Sin Keng, Bu Kie memapaki dengan tangannya. Itulah keras melawan keras. Dengan mengeluarkan suara nyaring, kedua tangan kebentrok dan tubuh kedua lawan sama-sama bergoyang. Tio Sem Hang terkejut. Dengan kera itu, siapa lebih kuat siapa menang dan bertentangan dengan teori Taike Kun. Pikirnya, kakek itu memiliki Lwe Keng luar biasa tinggi, yang jarang terlihat dalam merimba persilatan. Dalam gebrakan tadi, anak itu mungkin sudah menderita luka. Tapi sebelum Tio Sem Hang sempat memikir jalan yang baik, tangan Bu Kie dan si botak sudah beradu lagi. Kali ini si kakek bergoyang-goyang, sedang badan Bu Kie tidak bergeming. Ia berdiri tegak dengan paras muka tenang. Sekali lagi Tio Sem Hang kaget, tapi kaget tercampur heran dan girang. Kiyu Yang Sin Keng dan Lwe Keng Xiaolin B bersumber satu, kedua-duanya digubah oleh Tatmo Kauko. Bila telah mencapai tingkat tinggi, kedua ilmu itu tidak ada perbedaannya. Tapi sebagaimana diketahui, pendiri partai Kim Kong Bun, Tung Tu bagian dapur mendapat ilmunya dengan jalan mencuri bukan didapat dari seorang guru. Pukulan-pukulan yang bisa dilihat dengan mati memang mudah dicuri, tapi tenaga dalam yang harus dilatih dengan menjalankan hawa di dalam tubuh, tidak dapat dicuri dengan begitu saja. Maka itulah walaupun G.W.A. Keng, ilmu luar, Kim Kong Bun sangat lihai dan bersamaan dengan G.W.A. Keng Xiaolin B yang tulen Lwe Kengnya masih kalah jauh. Ajai adalah seorang luar biasa dalam Kim Kong Bun. Ia memiliki tenaga yang sangat besar, pembawa dalam dirinya sendiri. Dengan menggunakan care-care sendiri, ia berlatih dan akhirnya mendapat Lwe Keng yang sangat kuat yang bahkan melampaui tenaga dalam congsunya, si Toutu bagian dapur. Selama hidupnya ia jarang menemui lawan yang bisa menyambut tiga pukulannya. Sekarang ia ketemu batunya. Untuk pertama kali ia bertemu dengan seorang lawan yang dapat menindih tenaga dalamnya. Ia kaget bercampur gusar, ia segera menarik napas dalam-dalam dan dengan kedua tangan ia menghantam Bukie. Tiba-tiba Bukie berteriak, In Lyok Siok, lihatlah. Tik Jie akan balas sakit hati Lyok Siok. Ternyata dengan diantar Yopo It Hwi, Xiao Xiao, dan yang lain-lain In Li Heng yang digotong dalam sebuah tandu oleh dua orang anggota Bengkau sudah masuk ke dalam ruangan Sam Cheng Tian. Di lain saat jago-jago-nggero Heng Kie pun tiba saling menyusul. Seriaya berteriak begitu, Bukie menangkis dengan tangan kanannya. Da! Si botak terhuyung tiga tindak, matanya melotot dan darahnya bergolak. In Lyok Siok! Teriak pula Bukie. Apakah di antara penyerang terdapat manusia gundul itu? Benar! Bahkan dah ya yang menjadi kepala. Jawabnya. Sementara itu, si botak mengumpulkan tenaganya, sehingga tulang-tulangnya berteretakan. Sebelum ga menyeberang, seranglah di tengah sungai. Seru Jie Tai Giam. Seruan itu berarti bahwa sebelum Ajie selesai menjalankan pernapasannya dalam mengumpulkan tenaga, Bukie harus menyerang lebih dahulu. Bukie mengerti maksud Seng Paman. Ia pun tahu, bahwa sesudah si botak mengumpulkan tenaga, dia bisa mengeluarkan tenaga dalam yang lebih hebat daripada tadi. Baik. Jawabnya. Ia maju setindak, tapi tidak menyerang. Di dalam hati ia percaya penuh, bahwa Kiyu Yang Sin Kang tak kalah dari Lwee Kang musuh. Semangatnya sudah terbangun dan ia bertekad untuk melayani secara ksatia, sesudah musuh selesai mengumpulkan tenaga. Di lain detik, Ajie menghantam dengan kedua tangannya. Hebat sungguh tenaganya yang menindih bagaikan gunung roboh, Bukie menarik napas dalam-dalam dan Kiyu Yang Sin Kang mengalir di dalam tubuhnya. Ia mengangkat kedua tangannya, satu mendorong, satu menyambut, melawan keras dengan keras pulan. Hampir berbareng, Ajie mengeluarkan teriakan menyayat hati, badannya terbang bagai sebutir peluru, menyambar tembok dan berak. Tembok berlubang besar dan tubuh si botak terlempar keluar dari lubang itu. Semua orang tertegun, Tio Beng dan kawan-kawannya pucat, jago-jago Butong dan Bengkau mengawasi dengan mata membelalak. Selama hidup belum pernah mereka menyaksikan pemandangan sehebat itu. Sekonyong-konyong dari lubang tembok masuk seorang yang menenteng Ajie, dia lalu menaruhnya di lantai. Orang itu Kate, gemuk tubuhnya, lucu mukanya tapi gerak-geriknya bukan lain daripada Gan Hoan. Chiang Kie Suhou Tau Kie. Tulang tangan, dada, dan pundak si botak ternyata sudah remuk, terpukul tembok. Sesudah meletakkan Ajie, Gan Hoang menghampiri Bu Kie dan memberi hormat dengan membungkuk dalam. Sesudah itu, dengan gerakan menggelikan hati, ia keluar lagi dari lubang di tembok. Sesudah si Tutong merobohkan kedua jagonya. Tio Beng bercuriga dan melihat Kero memberi hormatnya Gan Hoan, ia lantas saja mengenali Bu Kie. Selaka sungguh, ia mengeluh. Aku sungguh tak pernah menyangka bahwa si setan kecil sudah lebih dahulu berada di sini. Sesudah menetapkan hatinya, ia berkata dengan suara lemah-lembut. Mengapa kau begitu rendah? Dengan menyamar sebagai seorang Tutong kau memanggil orang luar sebagai Tai Suhu, apakah kau tak malu? Melihat dirinya sudah dikenali, Bu Kie lantas saja menjawab dengan suara lantan. Mendiang ayahku Tio Cui San, adalah murid kelima dari Tai Suhu, aku memang harus memanggil Tai Suhu. Sehabis berkata begitu, ia menghampir Tio Sam Hang dan berlutut. Anak Tio Bu Kie memberi hormat pada Tai Suhu dan Sam Supah. Katanya dengan suara gemetar. Karena keadaan anak tidak lebih dahulu memperkenalkan diri, untuk kekurang ajaran itu, anak memohon Tai Suhu dan Sam Supah sudi mengampuni. Perasaan Tio Sam Hang dan Jiee Tai Giam tak mungkin dilukiskan dengan kalam. Girang, kaget, heran, sedih, dan terharu mengaduk dalam dada mereka. Untuk beberapa saat kedua orang tua itu tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Perlahan-lahan air metu turun dari metu mereka. Mimpi pun mereka tak pernah mimpi, bahwa pemuda yang telah merobohkan kedua jago Kim Kong Bun adalah si anak kurus kering, dia yang telah menghadapi kebinasaan. Sesudah lampiaskan perasaannya dengan air metu, Tio Sam Hang berbangkit dan membangunkan cucu muridnya. Anak kau tidak mati, katanya dengan suara parau. Ah Cui San mempunyai turunan. Ia berhenti sejenak dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Ia menengok kepada Intian Cheng dan berteriak. In Heng, aku memberi selamat, bahwa kau mempunyai seorang cucu yang sangat baik, Tio Chin Jin. Jawabnya seraya tertawa lebar. Aku pun memberi selamat, bahwa kau mempunyai seorang cucu murid yang begitu baik, Tua Bangka Bangsat. Cacit Tio Beng. Cucu baik, cucu murid baik atau A, coba jajel ilmu pedangnya. Baik. Jawab kakek bermuka sial itu. Ia menghunusi Etian Kiam yang mengeluarkan sinar menyilaukan mata. Pedang itu adalah milik Godby Ye Pei. Kata Bukie. Mengapa sekarang berada dalam tanganmu? Setan kecil, tahu apa kau? Bentak si nona. Si Tua Bangka Biat Kot telah mencuri Etian Kiam dari rumahku. Sekarang pedang itu pulang kepada majikannya yang lama. Ada hubungan apa antara Etian Kiam dan Godby Ye Pei Bukie yang tidak mengenal sejarah pedang mustika itu, tidak dapat membuka mulut lagi. Tio Kou Nio, berikanlah Hek Giyok To'an Shok kepadaku. Katanya dengan menyimpang. Sesudah Sam Supeh dan Liok Su Shok sembuh, kita boleh bikin habis permusuhan ini. Bikin habis permusuhan ini? Menegasi nona dengan suara dingin. Bagus. Apa kau tahu di mana adanya Kongbun Kongtai, Sungan Kiau dan yang lain-lain? Bukie menggelengkan kepala. Tak tahu. Jawabnya. Bolehkah Tio Kou Nio memberi keterangan? Perlu apa aku beritahu kau? Jawabnya. Jika aku tidak mencincang padamu sampai menjadi berlaksa potong, tak dapat aku melampiaskan rasa penasaran untuk segala hinaan dalam penjara besi di Lekliwut Siung. Sehabis berkata begitu, para si nona bersemu dadu. Mendengar perkataan hinaan dalam penjara besi di Lekliwut Siung, paras muka Bukie pulantas berubah merah. Pada hari itu, untuk menolong jiwa para pemimpin Bukie, karena terpaksa ia sudah mengitik telapak kaki Tio Beng. Ia sama sekali tidak berniat untuk menghina seorang wanita, tapi biar bagaimanapun jua perbuatan itu sangat melanggar kesopanan. Ia tidak pernah memberitahukan kejadian itu kepada siapapun jua dan kalau sampai diketahui orang, ia malu besar.